Satu grup dengan Timnas Indonesia, Jepang pesta gol atas Cina berkat kecemerlangan para pemain Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Jepang mengamuk pada laga perdananya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Jepang yang berada di grup C tergabung bersama Timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Skuad Negeri Sakura bertemu dengan Cina pada matchday pertama di Stadion Saitama, Jepang. Jepang menang telat 7-0 atas Cina berkat sumbangsih para pemain Eropa, gelandang Liverpool, Wataru Endo, membuka keunggulan Jepang berkat golnya pada menit ke-12, tendangan Endo dari setelah menyongsong bola rebound corner kick membawa Jepang unggul 1-0, skuad besutan Hajime Moriasu sempat kesulitan menambah gol. Baru pada injuri time babak pertama Jepang menggandakan keunggulan via winger Brighton Hove Albion, Kaorumitoma. Skor 2-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga babak pertama selesai, babak kedua, Jepang kembali menambah keunggulan tepatnya pada menit ke-52, gelandang Asmonako, Takumi Minamino, membobol gawang Cina yang dikawal Wang Dali, 6 menit berselang Minamino mencatat brace lewat sepakan kerasnya sehingga skor menjadi 4-0. Pada menit ke-77, penyerang stat The Reims Junya Ito membuat Jepang semakin menjauh jadi 5-0, 10 menit kemudian Daizen Maeda menggenapkan keunggulan Jepang menjadi 6-0, baru masuk pada babak kedua, winger Real Sociedad Takefusa Kubo mencatat gol ke-7 Jepang. Kubo sukses meneruskan umpan Ito untuk membobol gawang Cina dengan kaki kirinya. Skor 7-0 untuk kemenangan Jepang atas Cina menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Jepang menjadi pemuncak klasemen sementara grup C, sedangkan tim Nas Indonesia baru akan bertanding setelah laga ini melawan Arab Saudi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.